Pemain keturunan Justin Hübner resmi mengumumkan menjadi warga kenegaraan Indonesia, atau WNI. Usai pengambilan sumpah di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Jakarta, Rabu 6 Desember. Justin Hübner merupakan pemain kelahiran Belanda, 14 September 2003. Ayahnya adalah Ferdinand Patrick Rudolf Hübner dan ibunya bernama Brigitte Provitus. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hübner kelahiran Makassar, 11 Agustus 1948. Pemain berposisi back tengah ini awalnya diminati Shin Taeyong untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U-20 yang akan tampil di Piala Dunia U-20 2023. Namun, proses naturalisasinya sempat mandek seiring batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Tapi, proses naturalisasi Hübner tetap dilanjutkan. Kehadiran Hübner tentu akan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu jadi pemain naturalisasi ke-6 di bawah kepemimpinan Shin Taeyong. Sebelumnya ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Rancananya, bakal ada dua pemain keturunan yang segera dinaturalisasi. Mereka adalah Jai Idzes dan Nathan Coyaon yang berkasnya sudah disetujui pemerintah di Sidang Paripurna DPR RI, selasa 5 Desember. Raja Nainggolan resmi diperkenalkan oleh Bayangkara FC. Mantan pemain Asroma dan Inter Milan itu didatangkan dengan status bebas transfer setelah meninggalkan SPAL pada Januari 2023. Raja menyatakan semangatnya membantu Bayangkara FC meninggalkan zona degradasi. Saya senang dapat kembali berada di sini, di Indonesia. Saya berada di tim yang berada dasar kelas men Liga. Saya percaya pada proyek besar di sini. Kehadiran Raja Nainggolan agar bisa mendongkrak posisi Bayangkara FC di Liga 1. Dalam kesempatan itu, Sumarji juga mengungkapkan nilai kontrak Raja untuk berseragam Bayangkara FC selama setengah musim, yakni sekitar 5 miliar rupiah. Sebelumnya The Guardian sudah memboyong Putu Gede, Andika Rendika Rama, Witan Sulaiman, Osvaldo Hai, dan Arief Satria. Kedatangan sejumlah pemain tersebut menjadi langkah manajemen Bayangkara FC agar tidak turun kasta. Saat ini tim asuhan Mario Gomez berada di juru kunci kelas men atau peringkat ke-18 dengan torehan 11 poin dari 21 pertandingan. Setelah sukses mengelar Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Memastikan akan menggandeng Singapura untuk mencalonkan diri sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2025 dan Piala Dunia U17 2025 hingga 2029. FIFA masih belum memutuskan Tuan Rumah Piala Dunia U20 dan U17 pada 2025 dan seterusnya. Piala Dunia U20 dan U17 digelar dua tahun sekali dan bakal dimulai lagi pada 2025 setelah diselenggarakan pada tahun ini. Maka dari itu Indonesia mengajukan diri sebagai Tuan Rumah Bersama. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Singapura, FAS, mengumumkan telah menandatangani Letter of Intent dengan PSSI untuk membuka kemungkinan menjadi Tuan Rumah Bersama Piala Dunia U20 atau U17 mulai 2025. Setelah hanya mendapatkan menit bermain yang rendah, Pratama Arhan dipastikan akan meninggalkan Tokyo Verdi. Kontrak Pratama Arhan akan segera berakhir seiring dengan tuntasnya J2 League 2023. Selama dua musim di J2 League, Arhan cuma mencatat dua kali penampilan dengan total 66 menit bermain. Dua penampilan juga dicatat Arhan dalam ajang Emporo Reskap dengan rincian 200 menit tampil. Pratama Arhan datang ke Tokyo Verdi pada awal tahun 2022 dengan kontrak berdurasi dua musim. Ia bisa didatangkan Verdi karena kebijakan J, League Partner Nations yang membuat Arhan tak dihitung sebagai pemain asing karena berasal dari negara yang bekerja sama dengan kompetisi sepak bola Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!